Istiqamah itu harus diatas ilmu, harus diatas ilmu, ilmu tentang apa? Ilmu tentang syariat Allah, apakah ini perintah atau larangan? Apakah ini hal yang dibolehkan atau hal yang dilarang? Apakah ini hal yang boleh dilanjutkan, dikerjakan atau harus ditinggal? Setelah itu terpenuhi, baru ada istiqamah Baru ada apa? Istiqamah Setelah tahu bahwa itu halal, itu perintah Allah, itu diridui, berusaha untuk continue diatas itu Ketika tahu itu dilarang, tidak diizinkan, diperintahkan untuk ditinggalkan, continue untuk meninggalkannya Maka syarat pertama untuk menjadi orang yang istiqamah adalah berilmu tentang jalan yang akan dia tempuh untuk istiqamah Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah berfirman Di dalam surat Ashura, ayat yang ke-15 Allah tabaraka wa ta'ala berfirman Dan istiqamahlah engkau, sebagaimana engkau diperintahkan Garis bawahi kalimat, sebagaimana engkau diperintahkan Istiqamahnya diatas jalan yang telah diperintahkan Dan jalan yang diperintahkan itu adalah dua, perintah untuk mengerjakan, perintah untuk meninggalkan Jadi istiqamah itu bukan asal istiqamah Istiqamah itu bukan berjalan sesuai dengan yang kita mau dan kita suka, bukan Istiqamah itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Berarti harus mengerti dulu Mana jalan yang Allah ridoi, mana yang tidak Allah ridoi Mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang Setelah itu ada, baru diatas itulah perintah istiqamah dijalankan Wastaqim kama umirta Kontinyulah, istiqamahlah, senantiasalah Berkesinambunganlah Diatas yang telah diperintahkan kepadamu Maka syarat istiqamah itu adalah ilmu Orang awam tidak bisa, orang jahil tentang agama tidak bisa istiqamah Karena dia tidak tahu di mana dia harus istiqamah Dan jalan yang tidak diperintahkan Allah bukan jalan untuk istiqamah